Persija Jakarta menjadi klub yang dianggap paling lambat dalam mempersiapkan gelaran Liga satu musim 2023-2024. Bagaimana tidak, hingga saat ini Macan Kemayoran baru memiliki dua pemain asing dan belum melengkapi kuota timnya. Menanggapi hal ini, pelatih Persija Jakarta Thomas Doe membeberkan sinyal adanya calon rekrutan Anyar. Sebagaimana diketahui, Persija hanya mempertahankan Ondrej Kudela dan merekrut Riomatsumura untuk skuad asingnya. Padahal Persija sebelumnya sudah melepaskan Michael Kermencik, Abdullah Yusuf Helal, dan Hanno Beherens. Meski santer dikaitkan dengan sejumlah nama, hingga kini belum terlihat hilal siapa yang akan direkrut oleh Persija. Kondisi ini sempat menimbulkan polemik dan membuat Dejakmania ramai melontarkan kritik di akun Persija Jakarta. Pasalnya, klub-klub lain sudah lebih dulu melengkapi skuadnya, seperti PSM Makassar, Bali United, Persib Bandung, Persib Kediri, Persebaya Surabaya, hingga Persita Tangerang. Di singgung mengenai hal ini, Thomas Doll menjanjikan ada pemain yang akan datang ke Persija Jakarta. Meski begitu, ia tak membocorkan sosoknya maupun kriteria para pemain baru tersebut. Selagi menanti, Thomas Doll fokus untuk melatih keras para pemain lewat training camp maupun laga uji coba. Sementara itu, ada tiga pemain asing yang dikaitkan dengan Persija Jakarta karena kepergok memfollow akun Instagram resmi Tim Macan Kemayoran. Lantas siapa saja tiga pemain tersebut dan bagaimana peluangnya untuk bergabung? Nomor 1. Karim Rossi Pemain asing pertama yang kepergok memfollow akun Instagram resmi Persija Jakarta adalah ex-Dewa United, Karim Rossi. Karim Rossi adalah striker asing berpaspor Swiss yang membela Dewa United di musim lalu. Performa Karim Rossi cukup api ketika membela Dewa United di perhelatan Liga 1 kemarin. Karim Rossi membukukan sembilan gol dan empat asis dari 27 pertandingan. Peluang Karim Rossi gabung ke Persija Jakarta pada musim mendatang pun cukup terbuka. Mengingat pemain berusia 29 tahun itu berstatus tanpa klub setelah dilepas Dewa United beberapa waktu lalu. Nomor 2. Thomas Meissner Thomas Meissner adalah pemain sepak bola asal Jerman yang kini membela klub divisi Dua Liga Jerman, Hansa Rostock. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti apa tujuan dan maksud Thomas Meissner memfollow akun Instagram resmi Persija Jakarta. Namun, kelihatannya Thomas Meissner tengah menjalin komunikasi dengan Persija Jakarta. Apalagi Persija Jakarta kini tengah berburu pemain asing anyar untuk Liga 1 musim mendatang. Di satu sisi, kans Persija Jakarta untuk mendapatkan tanda tangan Thomas Meissner akan menemui jalan terjal. Pasalnya Thomas Meissner masih terikat kontrak di Hansa Rostock hingga 30 Juni 2024. Itu berarti Persija Jakarta harus menebus kontraknya di Hansa Rostock agar bisa mendatangkan pemain berpostur 191 cm terebut. Namun, Persija Jakarta bukanlah pemain yang sulit menggelontorkan uang banyak untuk mendapatkan pemain asing. Atau Persija Jakarta bisa mendatangkan Thomas Meissner dengan opsi pinjaman. Persija Jakarta bisa mendapatkan Thomas Meissner secara free transfer apabila pria berusia 32 tahun tersebut sepakat mengakhiri kontrak dengan Hansa Rostock. Nomor 3. Maximilian Steinbauer Pemain ketiga yang kepergok memfollow akun Instagram resmi Persija Jakarta adalah Maximilian Steinbauer. Maximilian Steinbauer adalah pemain sepak bola belasteran Thailand Jerman yang saat ini membela klub divisi utama Liga Thailand, Sukhothai Football Club. Pemain berusia 22 tahun tersebut bisa mengisi slot ASEAN Persija Jakarta di musim 2023-2024 karena memiliki paspor Thailand. Peluang Persija Jakarta untuk mendatangkan Maximilian Steinbauer terbuka lebar. Kontrak Maximilian Steinbauer di Sukhothai Football Club berakhir pada 31 Mei 2023. Itu berarti Persija Jakarta bisa mendatangkan Maximilian Steinbauer secara bebas transfer. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.